Pemirsa penjabat Wali Kota Jambi, Seripur Waningsi, melepas dua popos serta pelatihan drone mapping yang diselenggarakan di Singapura. Hal ini bertujuan kepentingan pemetaan dan menyusun rencana tata ruang, detail tata ruang, rencana detail tata ruang wilayah, kondisi lahan dan keadaan lahan. Bertempat di Aula Griauma yang rumah dinas Wali Kota Jambi, Jumat 23 Februari 2024 malam. PJ Wali Kota Jambi, Seripur Waningsi, melepas para peserta yang akan mengikuti pelatihan drone mapping selama tiga hari ke negara Singapura dengan keberangkatan pada 25 Februari 2024. Drone aerial mapping ini merupakan proyek Pemkob Jambi bekerjasama dengan PT. Tamasek Singapura tahun 2024, di mana kerjasama ini telah dilakukan Letter of Intent atau LOI oleh Wali Kota Jambi pada tahun 2023 yang lalu. Untuk diketahui, drone mapping merupakan metode baru yang menjadi sebuah solusi dalam menjawab kebutuhan pemetaan dan mampu menyajikan data spasial dengan akurasi tinggi untuk berbagai keperluan pemetaan, dimanapun dan kapanpun kebutuhan itu berada. Sri mengatakan saat ini ada 20 orang peserta yang akan diberangkatkan untuk mengikuti pelatihan. Nantinya ada tiga tahapan yang akan dilakukan dengan mengirimkan peserta dari lingkungan Pemkob Jambi. Pelatihan drone mapping di Singapura ada tiga tahapan. Setelah tahap pertama 20 peserta, selanjutnya akan dikirim ke Singapura pada bulan Mei dan dilanjutkan tahapan berikutnya 20 orang. Mereka akan digembleng dengan tema yang berbeda serta strategi pembelajaran yang berbeda. Tahapan ketiga 20 orang, ini akan mengikuti pelatihannya di Kota Jambi. Malam hari ini, saya selaku PC Wali Kota Jambi melakukan kegenda pelepasan para peserta yang akan mengikuti pelatihan drone mapping ke Singapura. Pelatihan drone mapping ini akan dilaksanakan oleh SEMASEC. Dan pelaksanaan program ini adalah kerjasama yang sudah diawali dengan adanya LOI antara Pak Wali Kota Jambi tahun 2023 yang lalu dengan tema SEMASEC. Dan hari ini kita mengeksekusi LOI tersebut, mengirimkan 20 peserta untuk mengikuti pelatihan drone mapping ini ke Singapura. Ada tiga tahapan nanti setelah tahap pertama 20 peserta ini nanti kita kirim ke Singapura. Nanti di bulan Mei akan dilanjutkan tahapan yang berikutnya. 20 orang ini akan digembleng lagi mungkin dengan tema yang berbeda gitu ya atau dengan strategi pembelajaran yang berbeda. Dan nanti yang tahapan ketiga, 20 orang ini akan dilakukan pelatihannya di Kota Jambi. Sementara itu sering menjelaskan pentingnya penggunaan drone mapping saat ini, khususnya di beberapa bidang pekerjaan, seperti di Dinas PUPR dan Dinas Pertanian, di mana penggunaannya harus melakukan pemetaan manakala menyusun rencana tata ruang, detail tata ruang, rencana detail tata ruang wilayah, kondisi lahan dan keadaan lahan. Herusha Putra, Jek TV, melaporkan.